Hai semua assalamualaikum welcome back to my YouTube channel nah di video kali ini kita akan bikin zebra butter cake ya nah ini hasilnya cantik ya temen-temen dan ini loyang yang aku pakai karena banyak sekali temen-temen yang tanya jadi aku lihatin ya loyangnya ini kita potong dulu kita lihat motif zebra di dalamnya ini cake nya lembut walaupun dia teksturnya agak padat karena tanpa penambahan emulsifier atau yang lainnya ya nah ini cantik ya dalamnya yuk disimak sampai habis videonya nah ini dia bahan-bahan yang perlu disiapkan ada 6 putih telur 6 butir ya ada 8 butir kuning telur lalu ada 200 gram gula halus saya pakai gula halus yang kemasan lalu ada 250 gram tepung terigu dan 200 gram mentega atau margarin disini juga aku pakai setengah sendok teh vanilla butter secukupnya pasta rata coklat dan 20 gram coklat bubuk dan nanti secukupnya air panas ya nah ini menteganya dan gula halusnya kita aduk rata dulu sebelum dimixer supaya nanti tidak berhamuran seperti ini ya kita aduk sampai si butter dan gula halusnya tercampur rata disini aku pakai gula halus yang kemasannya temen-temen temen-temen juga kok boleh pakai gula plasir yang di blender seperti itu ya temen-temen kurang suka manis silahkan ditambahkan takaran gulanya nah ini kita aduk sampai mengembang dan lembut nah ini sudah terlihat ya temen-temen dia mengembang lembut gitu ya nah sekarang kita masukkan dulu vanilla butternya temen-temen boleh pakai vanilla ekstrak ataupun vanilla cair biasa ya kita aduk kembali sampai tercampur rata lalu kita masukkan kuning telur secara bertahan Nah kalau bisa satu persatu ya Nah ini saya tuh langsung jatuhnya dua langsung jatuhnya tiga Oke nggak papa yang penting diaduknya sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini kita masukkan tepung terigu yang sudah diayak Nah ini tepung terigunya aku pakai tepung terigu protein rendah ya boleh juga pakai tepung terigu serbaguna atau segitiga kita aduk perlahan saja di speed paling rendah yang penting tercampur rata jangan terlalu lama supaya nanti si keknya enggak amblas ya Nah kurang lebih seperti ini lalu kita aduk balik memastikan supaya si adonannya itu sudah tercampur rata itu sudah tercampur rata jangan terlalu lama juga setelah ini kita sisihkan dulu dan kita kocok putih telurnya dulu sampai soft peak ya dia usah sampai hard peak setelah ini kita lihat setelah mengembang kita matikan mixernya nah ini tadi aku tinggal jadi si putih telurnya hard peak ya bukan soft peak tapi nggak papa kuenya tetap jadi kok nah tuh lihat teman-teman nanti kalau mixer putih telurnya jangan tinggal ya ternyata mixer ini kan kuat sekali jadinya sebentar aja sudah seperti ini lalu kita masukkan adonan putih telurnya ke dalam adonan butter kita aduk balik perlahan saja sampai tercampur rata tidak perlu lama-lama juga dan tidak perlu kuat-kuat untuk mengaduknya lakukan step ini hingga habis sambil menunggu bagi teman-teman yang mau support silahkan di subscribe ya di like di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian boleh juga di komen ya karena di grup FB lagi ada perlombaan masak nih bagi yang mau ikutan silahkan add Facebook saya nanti saya bimbing ya untuk apa namanya ke pengumumannya nah ini bagi dua adonannya lalu beri air panas secukupnya untuk melarutkan si coklat bubuk ini sampai menjadi pasta setelah ini kita campur dulu kita pancing adonan putihnya ke dalam pasta coklat tadi coklat bubuk yang telah dicairkan supaya pas pencampurannya lebih mudah ya Nah lalu kita masukkan ke adonan cake yang tadi telah dibagi dua seperti ini nah ini memudahkan kita untuk pencampurannya ya supaya tidak terlalu lama diaduk balik seperti ini jangan terlalu kuat jangan terlalu lama juga supaya si adonan cake nanti tidak turun tambahkan secukupnya pasta coklat kenapa pakai pasta coklat dan pasta bubuk supaya nanti warna di dalam keknya itu keluar ya nah kira-kira seperti ini ini loyangnya sudah aku olesin pakai mentega lalu aku pakai skop es krim kita tuang satu sendok skop atau apa namanya satu skop satu skop seperti ini ya atau satu sendok satu sendok seperti ini kita tuang secara bergantian dan selang-seling bagi teman-teman yang mau ikutan lomba masaknya boleh ya add Facebook aku linknya ada di description box nanti tinggal bilang aja nanti aku invite ke grupnya ya grup FB nya ya lumayan ya hadiahnya pulsa all for all operator nah untuk pengumumannya silahkan nanti dilihat di grup FB seperti itu nah ini lakukan step ini hingga adonan habis kayak tadi ya nanti motifnya cantik sekali ya teman-teman nah ini jika sudah selesai semua kita ketuk dulu si loyangnya supaya udara yang terperangkap didalannya bisa keluar jangan lupa panaskan dulu oven di suhu 160-170 derajat celsius selama 15 menit lalu panggang cake nya pakai api bawah dulu sekitar 30-30 menit 35 menit baru nanti pakai api atasnya sampai si permukaan itu atau atasnya kering gitu sudah tapi sesuaikan dengan oven masing-masing nah ini keknya naik ya tapi si kek ini tidak seperti kek yang pakai emosifier atau SP atau bagging powder gitu ya memang ini alami gitu ya naiknya tapi walaupun tidak pakai pengembang atau tambahan apapun si kek ini tetap halus ya tetap empuk gitu nah ini tadi kepanasan apinya sehingga dia retak atasnya ya jadi tadi tuh manggang aku pakai api atas bawah harusnya api bawah dulu sampai dia matang baru ngeringinnya pakai api atas tapi gak apa-apa ya tidak mengurangi rasa nah ini kita langsung balik dari loyangnya supaya si keknya gak turun tadaaa ini hasilnya cantik ya temen-temen ini loyang yang aku pakai nah mereknya apa signora ini gak endorse tapi pengen tau pengen ngasih tau aja karena banyak yang tanya ya banyak banget yang tanya dan itu disebelahnya over apa maaf mixer mereknya boss ya silahkan digogling dicari di online shop banyak nah ini kita pindahkan dulu ke piring supaya lebih mudah untuk memotongnya keknya kokoh banget tapi dia tetap lembut nah seperti ini hasilnya cantik ya temen-temen kita potong kita lihat lagi motif dalamnya gitu ya zebra kek ini nah ini dia dalamnya cantik ya temen-temen zebranya kelihatan motifnya kelihatan silahkan temen-temen coba di rumah semoga video ini bermanfaat jika temen-temen suka dengan video ini silahkan di like di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian supaya tambah bermanfaat lagi karena makin banyak orang yang tahu gitu ya dan jangan lupa di support dengan cara di subscribe gitu oke temen-temen sekian dulu untuk video kali ini sampai bertemu di video-video selanjutnya semoga bermanfaat dan happy baking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ikutan lomba masaknya add facebook aku dan jangan lupa juga subscribe bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.